Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MME Seperti biasanya, disini kita akan kembali membahas kabar berita terbaru seputar UFC Aroma pensiun kini tercium menyengat dari calon lawan Islam Makachev di UFC 302, Dustin Poirier Kemungkinan tersebut justru dikuak sendiri oleh The Diamond Poirier memang sudah beberapa kali dekat dengan kata pensiun Hal ini tidaklah aneh Mengingat dia merupakan salah satu petarung veteran di ajang pimpinan Danawai Sosoknya tercatat sudah menggelar total 39 pertarungan profesional Sepanjang kadirnya, paling mentok Poirier hanya bisa menggondol gelar juara interim kelas ringan Dia punya tatatan kemenangan dari Connor McGregor hingga Anthony Pettis Saya belum menentukan keputusan, begitu tegasnya Tetapi semua hal bisa saja terjadi Saya sudah mengatakan hal ini berulang kali Saya sudah tidak punya banyak benang di gudungan saya Saya masih bisa mengalahkan jagoan yang muda Saya bahkan baru saja melakukannya Yakni mengalahkan Benyot Saint Denis Itu soal seberapa banyak hal yang saya bisa berikan untuk olahraga ini Begitulah sambung Poirier Tak mau memikirkannya terlalu jauh Fokus The Diamond saat ini Ialah melawan Islam Makachev Dia hanya ingin menyajikan aksi terbaiknya Pada pertarungan tanggal 2 Juni besok Saya tak mau membuat keputusan Hanya karena apa yang saya rasakan Pertama-tama saya harus bertarung dahulu Saya harus melakukannya seperti saat di Miami kemarin Begitulah tutup Poirier Mengalahkan Islam Makachev Tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan Raja kelas ringan ini tercatat Belum pernah kalah sejak tahun 2015 silam Poirier juga punya kenangan buruk melawan petarung Rusia Iya, sebelumnya dia pernah di kalahkan oleh Habib Nurmagomedov Sebagai rekan sepergulang The Eagle Makachev tentunya telah diberitahu bagaimana cara menjinakkan The Diamond Tapi ini adalah olahraga MMA Kemungkinan apa saja bisa terjadi Lantas, apa prediksi kalian Untuk pertarungan perebutan gelar juara kelas ringan Antara Islam Makachev melawan Dustin The Diamond Poirier Silahkan berikan komentar Ataupun prediksi kalian di bawah